Namanya Kang Pepen, dia salah satu anak tukang ikan yang terkenal baik di kawasan pelabuhan ratu di tahun 1978. Bapaknya bernama Sutisna. Pak Sutisna ini sangat ramah dengan semua orang. Maka dari itu, Kang Pepen sangat dikenal di kawasan pelabuhan ratu karena bapaknya yang sangat baik. Bukan hanya itu saja, Kang Pepen juga sangat humble ke semua orang. Tidak pernah pandang teman yang banyak uang maupun tidak punya uang. Pokoknya, kalau ada rejeki lebih, dia pasti selalu mentraktir para pedagang ikan untuk membeli makanan dan minuman untuk dimakan bersama. Kang Pepen selalu membantu bapaknya dari kecil untuk berjualan di pasar. Dia anak yang ulet dan bertipe bekerja keras. Walaupun umurnya masih terbilang masih kecil, tapi Kang Pepen lah yang mengangkat semua ikan untuk ditaruh di lapak. Bapaknya hanya tinggal memotong dan menjualnya saja. Tapi suatu hari, Pak Sutisna didatangi oleh preman-preman untuk dimintai duit yang cukup besar nominalnya. Namun sayangnya, orang-orang sekitar tidak ada yang berani membantu karena preman ini mempunyai badan yang cukup besar dan membawa senjata tajam seperti golok dan kapak di pinggangnya. Kang Pepen yang pada saat itu masih berusia 15 tahun, belum berani untuk membantu bapaknya di saat preman-preman itu meminta duit kepada Sutisna. Dengan itu, Kang Pepen tidak tinggal diam. Kang Pepen selalu mengingat wajah dan tato ikan di tangan preman tersebut yang bertujuan agar suatu saat nanti bisa membalas perbuatan preman-preman tersebut yang dilakukan terhadap bapaknya. Hari demi hari berlalu, preman itu selalu meminta jatah duit hingga ikan potong kepada Pak Sutisna. Karena Pak Sutisna orangnya baik, Pak Sutisna pun selalu memberikannya. Tapi dibalik itu semua, Kang Pepen yang masih kecil belum berani sama sekali untuk ikut campur. Dia hanya bisa memendam rasa dendamnya yang cukup dalam terhadap para preman tersebut. Pada tahun 1989, Kang Pepen yang saat itu sudah berusia 20 tahun, sudah mulai menampakkan tajinya sebagai penjual ikan yang sangat keren, gagah dan terbilang sukses. Dia juga sudah mempunyai lapak ikan sendiri, tidak jauh dari lapak bapaknya yaitu Pak Sutisna. Pak Sutisna akhirnya juga sudah mempunyai karyawan sendiri untuk menggantikan posisi Kang Pepen membantu bapaknya. Tapi suatu ketika, si preman dengan tato ikan itu datang kembali ke Pak Sutisna untuk meminta uang dan ikan yang lumayan banyak untuk acara bakar-bakar tahun baruan. Tapi pada saat itu, Pak Sutisna juga belum berhasil menjual satupun ikannya dan hanya memegang sedikit uang di kantongnya. Karena itu, Pak Sutisna tidak bisa memberikan apa yang preman itu mau. Perman itu marah besar. Perman itu memukul Pak Sutisna hingga babak belur dan lapaknya pun hancur berantakan dibuat oleh si preman. Kalau kau tidak memberikan apa yang saya mau sore ini, jangan harap kau bisa melihat pagi besok, ucap si preman. Baiklah, baiklah, saya akan memenuhi maumu sore nanti. Tapi tolong, cukup aku saja yang kau perlakukan seperti ini. Jangan kau lakukan ini kepada penjual lain, ucap Pak Sutisna. Bukan urusanmu, Pak Tua, ucap preman tersebut. Dan sangat disayangkan, pada saat Pak Sutisna dipukuli, Kang Pepen sedang tidak berada di sana. Kang Pepen saat itu lagi mengantarkan ikan ke Jakarta Pusat kepada salah satu restoran besar di sana. Akhirnya, setelah Kang Pepen pulang ke pelabuhan ratu, Kang Pepen langsung ke lapak bapaknya untuk memberikan uang hasil jualan ikan tadi. Tapi dia sangat terkejut melihat lapak bapaknya hancur dan muka bapaknya babak belur setelah dihajar oleh preman tadi. Saat itu, Kang Pepen sangat marah dan langsung mengambil parang ingin membalas dendam kepada preman tersebut. Tapi Pak Sutisna tidak mengizinkan dan memegang erat tangan Kang Pepen. Sudah nak, kamu tidak perlu menambah masalah lagi. Bapak tidak apa-apa, ucap Pak Sutisna. Setelah Kang Pepen mendengarkan ucapan Pak Sutisna, akhirnya dia mulai tenang di hadapan Pak Sutisna. Tapi di pikirannya, Kang Pepen mengatur strategi untuk menghabiskan preman tersebut. Akhirnya, Kang Pepen membantu membenarkan lapak-lapak yang sudah hancur tersebut ke tempat semula. Setelah semuanya selesai, Kang Pepen menemui Suganda untuk menyusun strategi menghabiskan preman tersebut. Dan Suganda pun menyupor ajakan Kang Pepen. Suganda ini adalah teman kecil Kang Pepen. Dia anak tukang ikan juga. Tapi bapaknya sudah lama meninggal dan sekarang usaha bapaknya dilanjut oleh Suganda. Suganda dari dulu sudah terkenal nakal, pernah memukuli orang dewasa sampai pingsan di saat umurnya masih 13 tahun. Maka dari itu, Kang Pepen mengajak Suganda untuk menghabiskan preman bertato ikan tersebut berdua. Dengar rencana tersebut, Suganda dan Kang Pepen mulai mencari keberadaan preman itu dengan membawa belati dan kapak. Tapi, mereka belum bisa menemukan preman bertato ikan tersebut. Sudah keliling kesana kemari, mereka pun tidak kunjung menemukan preman tersebut. Yang pada akhirnya, mereka berhenti makan dan ngopi di warung Bu Gendis di dekat lapak bapaknya Kang Pepen. Makan dulu Kang, gua lapar banget nih. Biar nanti gak lemes mukulin preman kampung itu, ucap Suganda sambil bercanda. Oke deh, kita siapkan amunisi, baru lanjut kita habisi mereka ya, ucap Kang Pepen. Terlama setelah mereka makan, si preman yang mereka cari tadi akhirnya muncul. Terlihat dia mendatangi Pak Sutisna kembali. Tidak sengaja, Suganda melihatnya. Sontak dari warung Bu Gendis, Kang Pepen ternyata sudah berlari ke arah preman tersebut dan langsung menancapkan belatinya ke arah punggung preman tersebut. Ditambah lagi, Suganda dengan sigap juga menancapkan kapaknya ke badan preman bertato ikan tersebut. Dams! Tepat sekali kena di bagian punggungnya. Perman itu jatuh, semua orang berteriak histeris dengan kejadian yang dilakukan Kang Pepen bersama Suganda itu. Perman itu jatuh ke tanah. Tetapi, preman tersebut tidak sendirian. Dia membawa tujuh anak buahnya, yang pada akhirnya mengejar Suganda dan Kang Pepen sampai dapat. Tapi, tak mudah bagi preman itu mendapatkan mereka berdua. Karena medan jalur untuk mereka kabur itu sudah menjadi jalur biasa mereka lalui. Maka dari itu, akhirnya mereka berhasil kabur dan mengarah langsung ke tempat Udin Pecok untuk meminta pertolongan dan menumpang beberapa hari untuk istirahat. Udin Pecok pun kaget dengan kehadiran mereka yang tiba-tiba. Biasanya juga, mereka main ke rumah Udin Pecok di saat lagi tidak ada duit. Tapi ini, dengan tampilan yang amburadul, kotor dan bau. Maka kagetlah si Udin ini. Dengan rasa kasian melihat mereka berdua, akhirnya Udin Pecok memperbolehkan Kang Pepen dan Suganda untuk beristirahat dan mandi. Sampai makan pun, Udin Pecok belikan untuk mereka berdua. Setelah semuanya sudah tenang, mereka akhirnya menceritakan masalah yang mereka hadapi ke Udin Pecok. Udin Pecok pun sangat memakluminya. Tapi sontak, Udin Pecok berucap, bagaimana nasib orang tersebut Kang? Remen itu sudah saya sabetin pakai belati, terus disambut lagi sama kapak dari Suganda. Kalau saya lihat, dia jatuh alias tumbang. Tapi, saya tidak tahu masih hidup atau tidaknya. Anak buahnya banyak sekali. Saya sama Suganda, langsung kabur ke sini. Pepen Terus gimana nasib bapamu, Kang? Tanya Udin. Saat ditanya itu, Kang Pepen mulai panik karena mereka meninggalkan bapanya sendirian di sana. Karena panik, Kang Pepen dan Suganda langsung tancap gas kembali ke pelabuhan ratu untuk melihat kondisi bapanya. Di dalam perjalanan, Kang Pepen sangat cemas dan mulai tidak fokus di jalan karena takut bapanya dianiaya oleh preman bertato ikan tersebut. Tak lama kemudian, akhirnya mereka sampai kembali ke pelabuhan ratu dan terlihat ada polisi juga di dekat lapak bapanya. Kang Pepen pun semakin panik dan berlari menuju ke lapak bapanya. Dan ternyata yang sangat tidak diharapkan, Pak Sutisna telah bewas. Kang Pepen pun menangis sangat keras dan tak menyangka hal seperti ini terjadi. Suganda juga menangis dan mencoba menenangkan Kang Pepen. Kang Pepen mencari tahu siapa pelakunya dan disebutkanlah dari salah satu tetangga sebelah lapak, Pak Sutisna. Yang melakukannya ternyata preman bertato ikan dan anak buahnya itu. Ternyata preman tersebut masih hidup dan masih sempat menghabis sinyawa Pak Sutisna dengan tangannya. Suganda mulai menenangkan emosi Kang Pepen untuk sementara waktu dan mulai mengurusi jenazah Pak Sutisna untuk dikebumikan besok. Lambat laun, besokan harinya jenazah Pak Sutisna pun langsung dikebumikan. Isak tangis Kang Pepen tak berhenti menyesali kejadian yang menimpa bapanya. Hari demi hari Kang Pepen tak pernah berhenti memikirkan preman bertato ikan tersebut. Di dalam pikirannya selalu terlintas ingin membalas dendam atas kematian Pak Sutisna. Tapi setelah kejadian itu, preman bertato ikan tersebut tidak pernah menampakkan dirinya kembali di pelabuhan ratu. Hingga Kang Pepen pun semakin sulit untuk menemukannya. Pelabuhan ratu terlihat kembali harmonis. Tidak ada pemalakan lagi. Semua pedagang tidak takut untuk berjualan di lapak mereka masing-masing. Namanya dendam, Kang Pepen selalu mencari targetnya sampai ke seluruh daerah Jawa Barat. Tapi mereka tidak pernah bertemu dengan preman tersebut. Hingga setahun berlalu, Kang Pepen pun menikahi seorang wanita yang ditemuinya tak jauh dari rumah Kang Pepen. Istriku ini adalah teman waktu aku sekolah dulu. Aku dulu takut sekali buat kenalan sama dia. Karena istriku ini terlalu cantik dan banyak sekali pria yang menyukai dia. Sampai-sampai dulu, aku pernah mukulin cowok yang deketin dia. Karena aku cemburu buta saat itu. Haha, ucap Kang Pepen. Setelah menikah, Kang Pepen pun sangat gian mencari duit. Bangun subuh, pulang petang buat bahagiain istrinya. Lambat laun, akhirnya istri Kang Pepen hamil. Kang Pepen sangat bahagia dan makin semangat lagi mencari duit. Sampai-sampai pulang dari jual ikan, aku selalu pulang ke rumah dan menjaga istriku, ucapnya. Akhirnya sembilan bulan berlalu, istrinya pun melahirkan seorang anak laki-laki yang sangat ganteng dan sehat. Mereka hidup dengan bahagia. Suatu hari, Kang Pepen bermimpi bertemu dengan bapaknya. Di situ saya menangis, sampai-sampai istri saya kaget melihat saya nangis di tengah malam. Karena istri saya tahu kalau saya itu tidak pernah menangis bersama dia selama kenal dengan saya, ucap Kang Pepen. Kesokan harinya, saya pergi ke makam bapak saya untuk berziara dan mendoakan bapak. Tetapi dengan tidak sengaja, dalam perjalanan mau pulang ke rumah, saya bertemu dengan preman yang menghabisi nyawa bapak saya dulu, yaitu preman bertato ikan itu. Awalnya saya ragu, tapi setelah saya perjelas dengan tato ikan di tangannya itu, ternyata itu memang benar dia. Perbedaannya dia cukup tua saja, tapi gayanya masih berlagak preman, ucap Kang Pepen. Perman tersebut lagi berkumpul di dekat stasiun bersama teman-temannya. Cukup rame ucapnya. Kang Pepen pun segera mencari wartel terdekat dan langsung menelpon Suganda kalau dia sudah menemukan preman yang menghabiskan nyawa bapaknya waktu itu. Tak lama kemudian, Suganda pun sampai dengan kapak andalannya. Tetapi, Kang Pepen hanya memakai balok yang dia temukan di dekat area mereka berkumpul. Dengan cara gerilya, Kang Pepen dan Suganda langsung menuju ke tempat berkumpulnya preman tersebut menggunakan sepeda motor Suganda. Tanpa basa-basi, di saat preman tersebut lengah, Kang Pepen langsung menantamkan balok tersebut berkali-kali ke kepala preman tersebut hingga nampak tak bergerak lagi. Mereka pun kabur dan berhasil melarikan diri. Kita kemana ini, Kang? Ucap Suganda. Kita langsung ke rumah saja, ucap Kang Pepen. Mereka pun langsung tancap gas balik ke rumah. Akhirnya dengan rasa panik dan cemas, mereka pun sampai di rumah masing-masing. Di hari itu juga, Kang Pepen dan istrinya, berikut Suganda dan istrinya juga ikut pergi menuju stasiun untuk kabur menuju kota Semarang. Setelah mereka sudah berada di dalam bus, istri dari Kang Pepen pun menanyai perihal kenapa mereka tiba-tiba pergi ke Semarang. Tetapi, Kang Pepen tak menggubrisnya. Dia diam saja dan tidur selama perjalanan berlangsung. Tidak lama kemudian, Kang Pepen dan Suganda akhirnya tiba di Semarang. Mereka pun bingung harus kemana. Karena tujuan mereka itu bukan untuk bertamasya, tetapi melarikan diri. Kenalan tak ada, apalagi sanak saudara. Untung, duit yang mereka bawa lumayan cukup untuk bertahan beberapa bulan di sana. Mereka singgah sebentar di warung sekitaran terminal untuk makan. Setelah itu, mereka melanjutkan mencari kontrakan untuk mereka tempat di beberapa saat. Istri mereka pun sudah mulai ngedumel dengan keadaan saat itu. Karena trik matahari dan jalan yang tidak tentu harus kemana. Mereka pun menjadi pusat amarah para istri. Kita mau kemana sih, Bang? Ucap istri Suganda. Kamu ikut saja. Kita cari tempat singgah untuk kita beristirahat. Ucap Suganda. Loh, kita ini mau ngapain ke Semarang sih? Kalau emang tidak ada tujuan. Ucap istri Kang Pepen. Kamu diam aja. Nanti aku ceritakan setelah kita dapat tempat singgah. Ucap Kang Pepen. Mereka terus berjalan tak tahu arah. Masuk hingga keluar gang. Hingga setelah dua jam perjalanan. Ada kontrakan yang terlihat tampak kosong untuk disewakan. Tidak saja, Suganda langsung menghampiri kontrakan tersebut. Untuk menanyakan berapa biaya yang harus mereka keluarkan untuk kontrakan tersebut. Dan tak lama mereka berunding dengan pemilik kontrakan. Akhirnya mereka langsung mengontrak dua tempat di sana. Dengan biaya yang tidak terlalu mahal. Lalu, masuklah mereka untuk beristirahat. Tak disangka, ternyata hari sudah mulai maghrib. Mereka tertidur sangat lelap karena terlalu letih saat di dalam perjalanan. Hingga jadi lupa untuk mempersiapkan makan malam di rumah. Tanpa banyak omong lagi, maka mereka langsung bergegas keluar untuk membeli rokok dan makan. Hingga sampailah mereka diwartek. Dan tak sengaja, Kang Pepen membaca koran yang ternyata isi berita tersebut mengenai kematian seorang preman. Ternyata yang mati itu adalah preman bertato ikan yang pelakunya itu adalah mereka sendiri. Kang Pepen pun bahagia bercampur takut. Karena jadi melibatkan istri dan anaknya yang tak tahu apa-apa. Hingga kabur sampai ke Semarang. Melihat raut wajah yang berbeda dari Kang Pepen, Suganda pun langsung menenangkan Kang Pepen untuk tetap kuat menjalani hidup ini. Lu tenang aja bro, ada saya yang selalu di samping lu. Lu jangan takut. Yohah, kita beli nasinya, terus langsung pulang. Istri kita udah nungguin nih. Buruan dah, ucap Suganda. Besokan harinya, Kang Pepen dan Suganda berencana keluar untuk mencari kerja. Tetapi, sudah berjalan berjam-jam. Mereka belum juga mendapatkan pekerjaan. Hingga akhirnya, mereka duduk di sebuah warung kopi untuk beristirahat dan merokok sejenak. Hari sudah menuju siang, Suganda pun tiba-tiba punya ide untuk mencari pekerjaan di terminal. Kenapa kita tidak coba untuk mencari pekerjaan di terminal, Kang? Ucap Suganda. Oh iya, benar juga lu, ucap Kang Pepen. Setelah itu, mereka pun langsung bergegas menuju ke terminal. Yang jaraknya itu bisa mencapai 20 menit untuk sampai ke sana. Setelah mereka tiba, mereka menawarkan diri ke loket-loket dan supir-supir bus untuk dipekerjakan di sana. Yang dimana, akhirnya mereka bertemu dengan Mang Haceng milik bus di sana. Mang Haceng inilah yang menerima mereka berdua untuk menjadi pegawai yang membersihkan bus-bus yang lagi istirahat di terminal. Mereka pun langsung mengiakan ajakan Mang Haceng. Dan saat itu pula, mereka langsung mulai mengerjakan tugas mereka. Lambat laun bekerja menjadi pencuci mobil di terminal. Ternyata, ada salah satu pengemudi bus milik Aset yang keluar. Maka, Kang Pepen dan Suganda langsung mengajukan diri menjadi supir dan kenek ke Mang Haceng untuk menggantikan supir yang sudah keluar. Apakah kamu bisa mengemudi? Ucap Mang Haceng. Bisa mas, sangat bisa. Ucap Kang Pepen dan Suganda. Yaudah kalau begitu, besok kamu langsung jalankan saja mobil itu ya. Tegas Mang Haceng. Hari-hari pun berlalu, ternyata di bulan ketiga mereka menjalankan bus tersebut. Di tengah perjalanan, mereka dihadang oleh lima orang perampok yang sangat sadis. Rata-rata dari perampok itu membawa parang, pedang yang panjang dan sangat tajam. Sebenarnya Suganda mau melawan, tetapi Kang Pepen menahan Suganda untuk tidak bertindak. Karena, kondisi saat itu tidak memungkinkan untuk mereka lawan. Biarkan saja, kamu jangan gagabah. Karena, kita lagi membawa penumpang. Takutnya nanti, akan lebih parah. Ucap Kang Pepen. Perampok tersebut masuk dan mengambil semua harta benda milik Suganda, Kang Pepen, dan penumpang bus lainnya. Mereka pasrah agar semua bisa baik-baik saja dan tidak ada yang terluka. Tentu saja, setelah mereka mengambil semua barang, perampok tersebut keluar dan memperbolehkan Suganda dan Kang Pepen untuk melanjutkan perjalanan mereka. Akhirnya, mereka tiba di terminal dan menceritakan peristiwa yang terjadi kepada Mangaceng. Mangaceng pun kaget dan sangat tidak menduga kalau ini akan terjadi kepada busnya lagi. Syukur, kalian masih bisa selamat. Biasanya, kalau mereka sudah merampok, pasti salah satu di antara kalian berdua ada saja yang terluka. Ucap Mangaceng. Sontak, Suganda pun kaget dengan ucapan Mangaceng dan langsung menanyakan apakah mas kenal dengan komplotan perampok itu. Ucap Suganda. Saya mengenalinya, mereka adalah geng bajing loncat. Itu geng sudah lama membuat resah para sopir bus. Dulu ada yang pernah mencoba melawan mereka, tapi mati terbunuh sia-sia. Yaudah, kalian pulang istirahat. Ini upah kalian. Belikan makanan untuk anak dan istri kalian di rumah ya. Ucap Mangaceng. Di dalam perjalanan mereka ke kontrakan, Kang Pepen merencanakan kepada Suganda untuk besok mulai membawa senjata andalan mereka, yaitu belati dan kapak untuk berjaga-jaga. Suganda pun sangat menyetujui rencana itu. Hingga setiap harinya mereka selalu membawa senjata itu yang disimpan di dalam dasbor mobil bus. Tadi sangka, dua minggu setelah kejadian perampokan itu, bus mereka kembali ingin dijajah oleh komplotan perampok baju yang loncat tersebut. Tetapi, Kang Pepen tidak mau berhenti dan terus menancapkan busnya dengan kencang. Hingga perampok itu tidak bisa menghentikan busnya. Tapi sangat disayangkan, para perampok ini tidak kenal lelah. Yang dimana pada akhirnya, perampok ini melemparkan batu ke kaca bus tersebut dan memecahkan beberapa kaca bus. Yang salah satunya kaca di samping Kang Pepen berada. Hingga, serpian kaca itu pun sampai mengenai kepala Kang Pepen. Di saat itu bus hampir oleng dan membuat Kang Pepen harus menepikan busnya. Peralian pengumudi pun dilakukan. Saatnya Suganda yang membawa bus itu. Suganda yang terkenal lebih beringas, tidak segan-segan menabrakan busnya ke perampok yang membawa sepeda motor tersebut. Hingga salah satu dari perampok itu terpental jatuh ke aspal. Dan mereka pun berhasil kabur meninggalkan perampok-perampok itu. Para penumpang yang isteris karena Suganda tadi mengucapkan terima kasih kepada Suganda dan Kang Pepen karena telah menyelamatkan mereka dari perampokan. Tetapi sangat disayangkan, kepala Kang Pepen mengeluarkan darah karena terkena pecahan kaca yang dilemparkan oleh para perampok tadi. Untung, di dalam bus terdapat seorang dokter yang kebetulan lagi ditugaskan ke daerah Semarang. Dokter inilah yang mengobati Kang Pepen, kepala Kang Pepen agar darah tidak keluar terlalu banyak. Setelah melalui perjalanan yang cukup dramatis dan panjang, akhirnya mereka tiba di terminal. Semua orang yang di terminal sangat terkejut setelah melihat kondisi mobil yang sudah setengah hancur akibat lemparan batu dari perampok tadi. Kalian kenapa lagi? Kok mobil jadi hancur gini? Ucap Mang Ngaceng. Kami hampir dirampok lagi, Mang, sama komplotan bajing loncat. Tapi Alhamdulillah, kami masih bisa kabur dari kejaran mereka. Ucap Suganda. Yaudah, kalian istirahat dulu sana. Jangan pulang dulu ya. Takutnya mereka masih membutuhkan kalian di jalan. Nanti pulangnya bareng saya saja. Oke, ucap Mang Ngaceng. Suganda dan Kang Pepen pun istirahat sambil menikmati nasi goreng buatan Pak Yanto. Di setelah-setelah istirahat, Suganda berencana membalas dendam kepada perampok itu karena sudah membuat Kang Pepen sampai celaka begini dan membuat bus Mang Ngaceng jadi hancur. Kang, setelah lukamu sudah sembuh, kita semperin para komplotan perampok itu. Kancurkan balik mereka dengan cara kita. Mereka belum tahu siapa kita, Kang. Ucap Suganda. Kang Pepen pun langsung mekiakan ajakan Suganda tersebut dengan penuh semangat. Setelah beberapa hari berlalu, luka Kang Pepen pun sudah pulih kembali. Perban yang membaluti kepalanya pun sudah terlepas. Hingga keesokan harinya, mereka berdua meminta cuti tidak masuk kerja ke Mang Ngaceng yang alasannya ingin membawa istri jalan-jalan. Tetapi bukan itu alasan yang sebenarnya. Rencana mereka adalah ingin mendatangi dan menghabiskan para komplotan bajing loncat itu dengan membawa senjata andalan mereka, yaitu belati dan kapak. Sebelum sampai ke tempat para komplotan perampok itu, mereka pun bersantai sejenak di warung penjual arak untuk merundingkan strategi untuk menyerang para komplotan bajing loncat tersebut. Dan tibalah waktunya, sekitar pukul jam 9 malam, yang dimana dijaminilah para komplotan itu mulai beraksi di jalan. Kang Pepen dan Suganda juga melancarkan aksinya menuju ke TKP dengan cara gerilya. Tapi, pada saat itu komplotan itu belum terlihat di TKP. Mereka pun menyusurinya sepanjang jalan. Hingga akhirnya, bertemulah mereka dengan komplotan itu yang ternyata sedang menjajah mobil pribadi seseorang di jalan. Kang Pepen dan Suganda mulai mengendap-gendap di pinggir semak-semak. Setelah para perampok itu lengah, mereka berdua pun langsung berlari ke arah komplotan itu dan menebas komplotan bajing loncat itu dengan beringas tanpa ampun dan kasihan. Mereka terus menyerang para komplotan itu dengan senjata mereka yang pada akhirnya, membuat dua orang dari lima orang komplotan terlihat tak bergerak lagi. Setelah semua sudah tak berdaya, orang yang mobilnya dijajah tadi membantu Kang Pepen dan Suganda untuk kabur dan meninggalkan komplotan tersebut menggunakan mobilnya. Hingga mengantarkan Suganda dan Kang Pepen ke kontrakan mereka. Orang tersebut sangat berterima kasih atas bantuan mereka. Maka dari itu, orang tersebut memberikan sedikit uang untuk biaya pengobatan luka atas tindakan perlahian tadi. Tepat waktu sudah menunjukkan pukul jam 1 malam, istri dari Suganda dan Kang Pepen tak hentinya marah kepada mereka berdua. Tapi, mereka hanya bisa diam saja tanpa membantah amarah dari istri mereka masing-masing. Hingga pagi pun tiba, ternyata tak disangka pagi itu mereka didatangi oleh bos mereka Mang A Cheng. Mang A Cheng memberitahu kepada mereka kalau di terminal sekarang lagi didatangi banyak preman yang tujuannya mencari kalian berdua. Sontak mereka kaget dan bingung harus bagaimana. Jalan satu-satunya kita harus lari dari Semarang agar bisa selamat dari kejaran para preman bajing loncat tersebut, ucap Kang Pepen. Akhirnya, mereka bergegas membereskan barang-barang mereka untuk pergi meninggalkan kota Semarang menuju kota Jawa Barat. Mang A Cheng yang selalu baik kepada mereka ini memberikan tumpangan untuk menolong mencarikan mereka bus. Hingga akhirnya, mereka tiba di bus yang dituju dan berangkat dengan penuh kecemasan. Mudah-mudahan Kang, tidak ada komplotan itu di setiap perjalanan kita, ucap Suganda kepada Kang Pepen. Akhirnya, mereka pun berpisah dengan Mang A Cheng. Bus pun berangkat. Sepanjang perjalanan juga, kondisi aman tentram sampai mereka tiba di kota yang dituju. Sesampainya mereka di kota Jawa Barat, mereka bergegas untuk langsung pulang ke rumah mereka yang berada di kawasan pelabuhan Ratu. Setibanya di rumah, semua teman-teman, kerabat dan penjual ikan kaget melihat kedatangan Kang Pepen dan Suganda yang secara tiba-tiba. Semua mendekati mereka dan memberi pelukan hangat kepada mereka. Karena, selama mereka pergi, warga sangat khawatir dengan keadaan mereka yang pada saat itu pula, warga telah mengetahui bahwa pereman bertato ikan itu sudah tiada. Semua warga tahu itulah mereka. Tapi, warga kompak untuk tidak memberitahu ke siapapun kalau merekalah pelakunya. Semenjak kamu pergi, Kang, pasar semakin memanas. Perman-preman semakin berani untuk menguasai kawasan kita ini, ucap salah satu dari penjual ikan. Kami harus memberi setoran setiap harinya kepada mereka. Kalau tidak diberi, mereka akan menghancurkan dagangan kami, ucap salah satu dari penjual ikan. Kang Pepen pun hanya tersenyum diam, karena Kang Pepen dan istrinya benar-benar sudah letih. Kang Pepen hanya membalas dengan senyuman saja perkataan bapak tersebut. Kesokan harinya, Kang Pepen mulai kembali beraktifitas ke pasar dengan penuh semangat dan satu linting rokok di mulutnya. Dia menyapa kembali para penjual ikan yang berada di pelabuhan Ratu dengan sangat gembira. Dan tak lupa juga, memesan kopi di warung Bugendis yang menjadi tempat favorit Kang Pepen untuk bersantai. Tak lama kemudian, tibalah juga Suganda di tempat Bugendis. Eh, udah nongkrong disini aja lu Kang, ucap Suganda. Yoi, Bugendis kan mamak kedua saya, so pasti saya kangenlah sama beliau, ucap Kang Pepen. Alah, bisa aja kata-kata lu Kang. Bilang aja lu mau ngutangkan sama Bugendis, makanya ngebaik-baikin dia. Ah, 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 ucap Suganda. Lagi asik-asiknya ngobrol, Bugendis tiba-tiba bercerita kepada mereka, bahwa selama mereka pergi dari sini, ada preman baru yang tak kalah seremnya dari preman bertato ikan dulu. Namanya Arya Lembong. Kami setiap harinya selalu menyetor uang keamanan dan kebersihan kepada komplotan mereka. Mereka kasar sekali, tidak kenal pria atau wanita. Apabila melawan, jangan harap besok bisa berjualan kembali disini. Tuh, salah satunya yang menjadi korban, si Agus, penjual Batagor. Dia sempat melawan, tapi apadaya, grobaknya dihancurkan dan dia dihajar habis-habisan sampai babak belur. Saat itu sangat isteris dan kasihan sama si Agus, tapi tak ada yang berani menolong si Agus saat itu karena takut bakal menjadi bulan-bulanan mereka juga, ucap Bu Gendis. Kang Pepen dan Suganda pun sedikit terkejut setelah mendengar cerita Bu Gendis. Suganda pun langsung berucap, Kang, gimana kalau kita habiskan saja komplotan preman itu? Kasian warga sini yang udah susah kehidupannya, malah semakin susahkan dibuat oleh mereka. Saya capek berantem mulu, kali ini saya gak mau ikut campur dah. Kasian bini saya, jadi susah hidupnya gara-gara saya yang selalu aja punya masalah, ucap Kang Pepen. Bener juga ya lu, ucap Suganda. Tak lama kemudian, Arya Lembong beserta anak buahnya datang. Seperti biasa, mereka meminta setoran kepada para pedagang di sana. Tapi Kang Pepen dan Suganda tetap tenang sambil memperhatikan komplotan preman tersebut beraksi. Tak gentar saya lawan itu orang Kang, ucap Suganda. Hahaha sakar mua aja, saya pokoknya gak mau ikut campur lagi, titik, ucap Kang Pepen. Hingga sampailah komplotan itu ke warung bu gendis untuk menagih dan juga meminta makan kepada bu gendis. Di saat komplotan itu berada di warung bu gendis, Kang Pepen dan Suganda tetap santai seakan-akan tidak menantang maupun melawan. Tetapi yang menjadi masalah saat itu, ternyata ada salah satu dari komplotan itu meminta rokok kepada Kang Pepen dan Suganda. Dengan tenang, Kang Pepen memberikannya dengan senang hati tanpa perlawanan. Suganda yang saat itu mulai terpancing emosinya, ingin langsung memukul preman tersebut. Tetapi, Kang Pepen masih menahan dan menenangkan Suganda. Sudah-sudah, anggap aja perkenalan kita. Kalau lo buat masalah di sini, kasian bu gendis, warungnya bakal hancur karena ulah kita, ucap Kang Pepen. Suganda akhirnya mulai tenang dan langsung menyeruput kopinya. Besokan harinya, mereka mulai kembali berdagang. Pasar saat itu sangat ramai pengunjung, sehingga, membuat Suganda dan Kang Pepen mendapatkan hasil yang cukup luar biasa. Di saat mereka senang dengan hasil yang mereka dapat, datanglah Arya Lembong bersama komplotannya untuk meminta uang setoran lagi. Hingga sampailah mereka kelapak Kang Pepen terlebih dahulu. Hei, lo siapa? Kok gak ada informasi, kalau ada orang baru bukan lapak di sini? Ucap Arya Lembong. Saya sebenarnya orang lama di sini, bang. Cuma saya waktu itu harus pindah ke Semarang, bang. Ketempat kampung Isri. Makanya lapak ini sudah lama kosong saya tinggal. Ucap Kang Pepen dengan sok lugu. Yaudah, lo sekarang harus bayar lima kali lipat dari biasanya, kalau lo mau berdagang kembali di sini. Ucap Arya Lembong. Kang Pepen kaget dengan aturan tersebut. Kang Pepen meminta, agar dikurangin setorannya kepada Arya Lembong. Tapi, Arya malah membentak Kang Pepen dengan nada yang sangat keras sehingga membuat semua orang terkejut. Suganda yang posisinya tidak jauh dari lapak Kang Pepen hanya bisa memantau dari kejauhan karena Suganda tahu Kang Pepen tidak ingin ada keributan kembali di tempat mereka berdagang. Dengan berat hati, terpaksalah Kang Pepen memberikan setoran yang besar itu kepada Arya Lembong ketimbang melawan. Dengan hati yang marah, syukurnya Kang Pepen masih bisa mengontrol emosinya yang sudah sangat besar. Kalau bukan untuk melindungi isriku, saya tidak akan rela seperak pun membayar setoran itu kepada preman kampungan ini. Ucap Kang Pepen. Setelah itu, tibalah saatnya Suganda yang kembali dimintai setoran. Arya Lembong jadi bingung kenapa banyak sekali orang baru berjualan di sini tanpa ada izin terlebih dahulu kepadanya. Arya Lembong saat itu sangat marah kepada Suganda. Siapa yang mengizinkan lu berdagang di sini, ucap Arya Lembong. Suganda pun menjawab dengan suara yang lantang juga. Saya lahir di sini. Saya hidup di sini. Ini lapak bapak saya. Dan lu bukan siapa-siapa di sini. Arya Lembong pun langsung tersulut emosinya setelah mendengar ucapan dari Suganda tersebut. Langsung saja, tangan kanan Arya Lembong menghantam muka Suganda hingga membuat dia terjatuh ke lantai. Melihat kejadian itu, Kang Pepen langsung berlari untuk memisahkan dan melindungi Suganda dari komplotan preman tersebut. Tak disangka, anak buah dari Arya Lembong akhirnya mengeroyok habis-habisan mereka berdua sampai babak belur. Tak sampai di situ, lapak Suganda pun hancur perantakan hingga semua dagangan ikannya pun dilempar begitu saja ke lantai. Suganda yang terkenal temperamental tak tinggal diam. Dia langsung mengambil senjata andalannya yaitu kapak dan langsung menebaskan kapak tersebut ke semua komplotan preman yang mengeroyokinya. Tak disangka, kapak itu mengenai tangan Arya Lembong yang hampir saja memutuskannya. Arya Lembong langsung berteriak kesakitan melihat tangannya terluka. Mengetahui hal tersebut, Suganda dan Kang Pepen langsung pergi melarikan diri dari kawasan itu untuk menghindari terjadinya hal yang lebih menakutkan. Akhirnya, mereka berhasil kabur dari kejaran anak buah Arya Lembong. Tujuan mereka langsung menuju ke tempat Udin Pecok. Karena menurut mereka tempat Udin menjadi salah satu tempat paling teraman buat mereka kabur. karena rumah Udin ini sangat padat penduduk dan jarang sekali orang luar melaluinya. Hingga pada akhirnya, mereka tiba di rumah Udin dengan muka yang sudah babak belur. Lu berdua kenapa lagi sih? Ya Allah, lu berdua gak pernah cerah ya berantemu. Ucap Udin. Lu gak usah banyak bacot dulu, Udin. Kita minta air dah. Saya udah haus banget nih. Ucap Kang Pepen. Nih, sekalian tolong bersihin kapak saya, Ucap Suganda. Terkejutlah si Udin setelah melihat kapak Suganda yang sudah berlumuran darah. Ogah, gile aja lu. Sono bersihin sendiri. Jijik saya liatnya juga. Sekalian dah, lu mandi ye. Biar gak kayak orang gila lu. Ucap Udin Pecok. Setelah beristirahat selama beberapa jam di rumah Udin Pecok, mereka kemudian pulang karena khawatir dengan keadaan istrinya. Sesampainya mereka di dekat rumah, ternyata anak buah dari area lembong masih berpatroli mencari keberadaan mereka berdua. Mereka pun bingung harus masuk melalui jalur mana. Karena kawasan tersebut penuh dengan anak buah area lembong. Tujuan mereka pulang hanya ingin mengetahui keadaan istri-istri mereka. Apakah baik-baik saja atau tidak. Tak habis akal, mereka lalu mempunyai ide untuk meminta pertolongan ke Bu Gendis, pemilik warkop di pasar ikan untuk mendatangi rumah mereka. Awalnya Bu Gendis takut, tapi karena mereka memohon sekali, maka tergeraklah hati Bu Gendis untuk menolong mereka. Bu Gendis akhirnya mendatangi rumah Kang Pepen, yang Alhamdulillah istri dari Kang Pepen baik-baik saja. Setelah itu, Bu Gendis bersama istri Kang Pepen pergi menuju ke rumah istri Suganda. Tak diduga, ternyata rumah tersebut sudah hancur berantakan dan istri dari Suganda pun tidak ada di sana. Mereka berdua kaget dan cemas melihat keadaan seperti ini. Lalu Bu Gendis dan istri Kang Pepen pulang menuju ke rumah Bu Gendis. Setibanya di rumah Bu Gendis, Suganda menanyakan keberadaan istrinya yang tidak ada bersama mereka. Bu, di mana istriku? ucap Suganda. Aku tak tahu, kami sudah ke rumahmu, tapi rumahmu sudah hancur berantakan. Begitu juga dengan istrimu. Kami tidak melihat atau menemukannya di dalam rumah, ucap Bu Gendis dengan Suganda. Amarah Suganda pun semakin memanas ketika itu. Tapi Kang Pepen mulai menenangkannya agar tak ceroboh dan terburu-buru. Tenang, tenang. Kita atur strategi untuk menemukan istrimu segera, ucap Kang Pepen. Gimana saya mau tenang? Istriku dalam bahaya. Coba lu di posisi saya saat ini. Lu juga gak akan bisa tenang, ucap Suganda. Yaudah, gini aja. Pokoknya malam ini kita cari istrimu sampai ketemu. Kalau perlu, saya pertaruhkan nyawa saya demi mendapatkan istrimu, ucap Kang Pepen. Malam itu, pukul 1, mereka langsung menuju ke markas besar area lembong. Dengan cara gerilia, mereka mengendap-endap masuk dengan membawa senjata andalan mereka, yaitu belati dan kapak. Sudah setengah jam berlalu, mereka belum sama sekali menemukan keberadaan istri dari Suganda. Dan sambil terus mencari, tanpa disadari, ternyata keberadaan mereka akhirnya diketahui oleh salah satu anak buahnya, Arya Lembong, yang membuat semua komplotan itu keluar dari sarangnya untuk mengejar Kang Pepen dan Suganda. Mereka berdua berlari sekencang-kencangnya, hingga sampailah di titik mereka menemukan jalan buntu. Bagaimana ini? Ucap Kang Pepen. Kita lawan aja mereka semua tanpa ampun dengan belati dan kapak ini, ucap Suganda. Karena mereka sudah terkepung, di saat itu pula mereka berdua langsung menyerang dan menebaskan kapak belatinya ke preman-preman tersebut dengan beringas. Tak ada ampun, hingga pada akhirnya mereka mendapatkan ruang untuk bisa berlari kembali. Di saat pelarian itu, tiba-tiba mereka dihadang oleh dua mobil. Di saat itu pula, keluarlah istri dari Suganda bersama Arya Lembong dengan tangan yang diperban dari dalam mobilnya. Ini kan yang kalian cari, lu jangan macam-macam sama saya, kalau lu pengen hidup tenang, ucap Arya Lembong. Suganda pun memohon kepada Arya untuk melepaskan istrinya. Lu bawa saya aja, jangan lu aniaya istri saya. Urusan lu itu sama saya, bukan sama istri saya. Reman Cupu, ucap Suganda dengan lantang. Arya Lembong tertawa terbahak-bahak mendengar perkataan dari Suganda. Lu semua gak akan bisa selamat di sini. Hajar mereka sekarang, ucap Arya Lembong dengan lantang ke anak buahnya. Mereka pun langsung diserang beramai-ramai oleh anak buah Arya Lembong, hingga membuat Suganda dan Kang Pepen kewalahan menghadapi preman-preman itu. Perkelahian terus berlanjut, hingga tak disangka ternyata warga pasar ikan bersama Bu Gendis beramai-ramai datang, dan segera menolong Suganda dan Kang Pepen untuk menghabiskan komplotan preman itu. Suasana semakin memanas, sehingga di saat sudah ada pertolongan, Suganda segera berlari mengejar Arya Lembong, dan langsung menebas tangan Arya sampai putus dengan kapaknya. Suganda langsung menyelamatkan istrinya, dan meminta maaf atas semua tindakan ini kepada istrinya. Tak lama kemudian, perkelahian itu dimenangkan oleh warga pasar ikan, dan para komplotan itu diserahkan kepada pihak berwajib untuk diproses. Sejak setelah kejadian itu berlalu, ributan di pasar pelabuhan ratu sudah tidak ada lagi. Semua pedagang hidup damai dan tentram, yang pada akhirnya, Kang Pepen dan Suganda dijuluki dua ikan hiu jantan bertubuh paus oleh warga pelabuhan ratu. Selesai!